Dimulai sejak 10 Mei hingga 14 Mei 2022 mendatang, Dikmudora Kota Kendari mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran baru mendatang. Di stand pameran Dikmudora ini, masyarakat dapat langsung mendapatkan informasi yang perlu dipersiapkan ketika PPDP nanti. Seperti kelengkapan berkas dan mengetahui zonasi sekolah berdasarkan kecamatan atau wilayah tempat calon siswa berdomisili. Kepala Dikmudora Kota Kendari makmur menjelaskan tujuan sosialisasi ini agar masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam PPDP nanti. Selain itu, hadirnya zonasi atau pembagian sekolah agar calon siswa mendapatkan pelayanan belajar yang dekat dari tempat tinggal dan tidak ada lagi sekolah unggulan. Kita akan meliputi sekolah-sekolah yang berada di Kota Kendari ini dan pendaftarannya kita mulai coba hari ini dengan menggunakan gambaran yang di TV Tron ini. Jadi masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar secara online nanti pada saat membuka penerimaan siswa baru tahun 2022 ini. Untuk kuota PPDB tahun ajaran 2022-2023, jenjang sekolah dasar negeri dan swasta sebanyak 12.000 siswa dari 126 sekolah dan jenjang SMP negeri dan swasta sebanyak 7.000 siswa dari 43 sekolah. Dari Kendari, Herifatul Rohman melaporkan.